Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Nurse Ardian atau biasa dipanggil Nurse Ian Kali ini saya akan menjelaskan tentang Glasgow Comaskel atau biasa yang disingkat dengan GCS GCS adalah pemeriksaan tingkat kesedaran seseorang Biasanya digunakan untuk mengkaji pasien-pasien yang mengalami cedera kepala tetap bisa digunakan untuk pasien-pasien pada umumnya Ada 3 aspek yang kita periksa pada pemeriksaan GCS yaitu adalah I, Verbal dan Motorik yang masing-masing memiliki skor tersendiri Untuk memudahkan, kita urutkan menjadi IPM atau I, Verbal dan Motorik dengan nilai 4 untuk I, 5 untuk Verbal dan 6 untuk Motorik Untuk penilaian GCS ini, skor yang paling tinggi adalah 15 dan yang paling rendah adalah 3 Nah sekarang mari kita lihat bagaimana cara melakukannya Oke, untuk pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan mata di mana kita akan melihat berapa skor yang didapatkan dari pemeriksaan mata Untuk skor tertinggi dia bernilai 4 dan skor tanda bernilai 1 Untuk skor 1 seperti ini, jadi dia tidak bisa membuka mata diberikan ransangan nyeri, dia tidak membuka mata diminta membuka mata pun tidak bisa membuka mata Tolong buka matanya, tolong buka matanya seperti itu, jadi dia mendapatkan poin 1 karena tidak ada respon pada mata Untuk poin 2, pasien akan membuka mata dengan ransangan nyeri Jadi dia hanya bisa membuka mata ketika diberi ransangan nyeri Seperti ini Untuk poin 3, pasien membuka mata dengan perintah Jadi kita hanya memberikan perintah yang jelas seperti tolong buka matanya, kemudian dia akan membuka mata Tolong buka matanya Ya, seperti itu, dia mendapatkan poin 3 Nah, untuk poin 4, dia seperti ini Kita tidak memberikan perintah, tidak memberikan ransangan apa-apa Dan dia tetap bisa membuka mata dengan spontan seperti pada normalnya Untuk pemeriksaan mata seperti itu Jadi kita sisa menentukan pasien ini mendapatkan skor berapa dalam pemeriksaan mata atau eye Pak, halo, siapa namanya Pak? Siapa namanya? Ya, itu untuk poin 1 Jadi pada saat kita bertanya dan tidak ada respon dari pasien Maka dia akan mendapatkan poin 1 Untuk poin 2, pasien mengeluarkan suara Tapi tidak bermakna atau tidak ada kata-kata yang dikeluarkan Siapa namanya? Kenapa bisa? Bisa seperti ini Kemudian untuk poin 3 Pasien mengeluarkan kata-kata yang bisa dipahami Tapi tidak nyambung dengan pertanyaan yang diberikan Jadi jawabannya itu tidak nyambung atau inkoherensi Siapa namanya? Masih korek Lagi apa sekarang? Berlari Oke, jadi untuk poin 3 Pasien tidak memberikan jawaban yang nyambung dengan pertanyaan yang diberikan Untuk poin keempat Pasien memberikan jawaban yang nyambung tapi seperti kebingungan atau disorientasi tempat Jadi dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik Kata-kata yang dikeluarkan juga jelas Namun seperti orang yang sedang kebingungan misalnya Hari apa hari ini? Jadi seperti itu dia bingung akan orientasi waktu atau tempat dan bahkan bisa melupakan siapa namanya Untuk poin 5 Pasien menjawab dengan baik Orientasi tempat, waktu, dan kejadian itu dia bisa tahu dengan baik Misalnya kita tanya Siapa namanya? Sekarang hari apa? Hari selasa Sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 2 tambah 2 berapa? 4 Presiden Indonesia sekarang siapa? Yoko Ya, seperti itu Jadi dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik Untuk pemeriksaan verbal cukup sampai disitu Kita bisa melihat pasiennya dalam kondisi seperti apa Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan motorik atau pergerakan dari pasien Di sini kita akan banyak menggunakan ransangan nyeri Jadi untuk poin 1 Pasien tidak merespon terhadap ransangan nyeri Ya, seperti ini Ada beberapa tempat yang bisa kita berikan ransangan nyeri Yang pertama di sternum Yang kedua di bahu Kita berikan seperti pijatan Kemudian yang ketiga bisa dipencet pada ujung kuku Ya, pada poin 1 dia tidak memberikan respon apa-apa Untuk poin kedua Pasien merespon dengan ekstensi abnormal Seperti ini Terima kasih telah menonton! Ya, itu adalah poin ke-6 Ya, jadi seperti itu Pemeriksaan GCS Yang perlu diingat adalah Kita harus mengetahui skor Masing-masing tindakan yang diberikan Mulai dari mata, verbal, dan motorik Supaya kita tidak salah dalam menilai Dan setelah itu kita bisa menjumlahkan Skor yang dimiliki Dari tiga penilaian tadi Dan skor itulah yang menjadi acuan Berapa nilai GCS Seorang pasien Dan kita juga bisa mengetahui Berapa tingkatan atau sampai mana Tingkatan kesadaran pada pasien tersebut Terima kasih untuk Untuk menyaksikan video ini Jangan lupa subscribe Like dan komen Atau mungkin share video ini Ke teman-teman Anda yang membutuhkan Saya Nersian Sampai jumpa di video berikutnya Salam perawat Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya